Jadi, nenek moyang kita itu, Nabi Adam AS, dan Hawa, itu adalah penduduk surga. Penduduk apa? Penduduk surga. Itulah tempat menetap kita yang sebenarnya. Dan disanalah kita akan tetap tinggal kalau sudah di surga. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga. Nah, kita sedang berjalan menuju kampung halaman asli kita itu, surga. Sekarang di sini kita mengambil orang asing, goribun. Aw'abiru sabilin atau pengembara. Aw'abiru sabilin. Dia tidak menetap di suatu tempat nomad. Dia mengembara dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Nah, kita nanti setelah di dunia, singgah di mana? Di dalam kubur ada persinggahan. Perjalanan emak lanjut nanti, ke maksa. Ada khud Rasulullah, ada mizan, ada syurup. Sampai tujuan akhir kita adalah jannah. Nah, ini yang selalu harus kita ingat. Ini nasihat Rasulullah SAW kepada Abdullah Ibn Umar. Agar kita sadar bahwa di dunia itu sementara, gitu. Bukan penduduk asli. Kita orang asing di sini. Maka jangan lupa tujuan kita akhirat. Dan kita jangan terpesona dengan segala sesuatu yang ada di dunia. Melupakan akhirat. Bahaya itu. Kalau kita misalnya pergi ke Surabaya, singgah di Bandung, singgah di Yogya misalnya. Kalau kita di Yogya misalnya. Wah, banyak ini yang menarik di segala macam ini. Ada, itu ada. Sampai lupa ke Surabaya. Sudah telat kendaraan, sudah berangkat. Kita tertinggal. Nah, Alhamdulillah. Kalau kita terpedaya dengan dunia ini, lalu melupakan akhirat, berarti kita gagal perjalanan panjang. Nah, oleh karena itu, Abdullah Ibn Umar kemudian, Nanti ya, beliau memiliki perkataan yang terkenal gitu kan. Perkataan beliau, ini sesuai dengan nasihat Rasulullah kepada beliau. Kata Abdullah Ibn Umar, Kalau engkau berada di sore hari, Engkau jangan menunggu pagi. Dan kalau engkau berada di pagi hari, Jangan menunggu-nunggu sore. Artinya ya, bagaimana? Salah satu faidah yang kita bisa ambil, Adalah jangan menunda-nunda amal sore. Jangan menunda amal-amal sore. Ketika di sore hari, Jangan kita tunda sampai pagi. Ah, besok aja sekarang udah sore. Padahal, Amal kebaikan itu bisa dilakukan di sore hari. Jangan ditunggu esok pagi, Karena betapa banyak, Orang yang mengatakan, Saya akan kerjakan besok, Sementara, Ajarnya keburu, Datang. Jangan menunda-nunda tobat. Betapa banyak orang yang mengatakan, Saya sekarang, Terakhirlah hari ini. Besok akan saya tinggalkan. Ternyata, Saat itu juga, Pak, Ajar datang. Jadi dia melakukan dosa, Sebelum dia bertobat, Naudzubillah. Ini namanya, Terpedaya dengan dunia. Tidak ingat kepada akhir. Padahal akhirat itu, Begitu cepat datangnya. Sehingga dia masih nunda-nunda. Perhatikan, Salah satu firman Allah SWT, Tentang takwa. Wahai orang-orang yang beriman, Bertakwalah kepada Allah. Yang disuruh kita. Orang beriman. Yang lain kok gak disuruh. Karena yang orang beriman, Yang bisa melakukan ini. Betapa berharganya. Di sisi Allah, Orang beriman. Sebaliknya kita harus, Setiap siaga, Begitu disuruh oleh Allah. Ya ayuhalladzina amanu. Apa itu? Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Karena, Takwa itu adalah, Bekal yang sebenar-benarnya, Bekal yang sebaik-baiknya ya, Menuju perjalanan, Akhirat. Tidaklah, Setiap jiwa, Itu merenungkan, Apa yang, Ia perbuat, Untuk hari-hari. Nah, Para ahli tafsir, Ini menyebutkan, Bahwa, God disini adalah, Bukan, Esok setelah hari ini. Hari ini adalah, Jumat, Besok Sabtu. Bukan. Bukan. Tapi yang dimaksud adalah, God ini akhirat. Akhirat. Ya. Yang dimaksud makod damat, Adalah, Amal-amal di dunia. Jadi kita harus selalu, Mengukur, Amal-amal, Apa yang kita lakukan sekarang, Takwa seperti apa, Yang kita lakukan sekarang, Untuk God, Untuk hari, Akhirat. Bukan besok. Kata kotada, Menafsirkan, God, Kemudian beliau berkomentar. God adalah, Akhirat. Kata beliau, Lihatlah, Bagaimana, Dalam banyak ayat, Ya, Allah subhanahu wa ta'ala, Menjelaskan, Bahwa, Akhirat itu sangat dekat. Akhirat itu sangat, Dekat. Sampai-sampai di ayat ini, Allah menyebutkannya, Besok. God. Gitu. Itu menunjukkan, Sangat dekat, Tidak? Ya. Ya. Dekat. Sampai-sampai. Sampai-sampai di ayat ini, Kata beliau,